Majelis Hakim menghukum Setia Novanto 15 tahun penjara. Fonis ini lebih rendah 1 tahun dibandingkan tuntutan jaksa penutup umum yaitu 16 tahun. Dan Pak Mirsa berikut adalah situasi atau fonis sidang Setia Novanto beberapa saat yang lalu. ...dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam daun-daun kedua jaksa penutup umum. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Setia Novanto dengan pidana penjara selama 15 tahun. Dan pidana denda sebesar 500 juta rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Menetapkan masa tahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar 7 juta 300 ribu dolar Amerika Serikat. Dikurangi sebesar 5 miliar rupiah yang telah dititupkan oleh Terdakwa kepada penyitik Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ketentuan apabila tidak membayar dalam waktu 1 bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekurangan hukum tetap maka harta benda Terdakwa Setia Novanto akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka Terdakwa di pidana penjara selama 2 tahun. Menjatuhkan pidana tambahan berupa mencabut hak Terdakwa untuk menduduki dalam jabatan publik selama 5 tahun terhitung sejak terpidana selesai menjalani masa pemidanaan. Menetapkan barang bukti berupa uang sejumlah 5 miliar rupiah yang telah disetor ke Bank Mandiri nomor rekening 1240029969996 atas nama KPK QQ RPL 175 KPK UTK PDT IDR titipan pada tanggal 15 Maret 2018 yang merupakan uang pengembelian dari Terdakwa dirambas untuk negara. Barang bukti sebagaimana dalam daftar barang bukti nomor 1 sampai dengan 7.373 seluruhnya digunakan untuk pembuktian perkara lain. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Seteropanto sebesar 7.500 rupiah. Demikian diputuskan dalam rapat Pemerintahan Masjid Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Jakarta Pusat pada hari Selasa tanggal 17 April 2018 oleh kami Dr. Rianto Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Ketua Prangki Tamubun Sarjana Hukum Magister Hukum Emilia Jayasubagia Sarjana Hukum Magister Hukum sebagai Hakim Anggota Dr. Awar Sarjana Hukum Magister Hukum dan Sukartono Sarjana Hukum Magister Hukum Hakim-hakim ad hoc tindak binara korupsi masing-masing sebagai anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persediaan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 April 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dengan dibantu oleh Roma Sialagan Sarjana Hukum Magister Hukum Juris Sarjana Hukum Magister Hukum Martin Sarjana Hukum Magister Hukum masing-masing sebagai panitra pengganti pada pengadilan tindak pidana korupsi pada pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan diadiri oleh penuntut umum Komisi Pemberdayaan Korupsi terdakwa dan didampingi oleh para penasihat hukumnya. Jadi demikian putusan telah dibacakan. Terhadap putusan tersebut, Saudara punya hak. Yang pertama, Saudara bisa menerima putusan.